Pemirsa kasus demam berdara denghi atau DBD sejak 2 bulan terakhir meningkat. Di Muarocambi setidaknya ada 60 kasus tercatat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Muarocambi. Kasus demam berdara denghi atau DBD sejak 2 bulan terakhir meningkat setidaknya ada 60 kasus yang terlapor di Dinas Kesehatan Kabupaten Muarocambi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muarocambi, Apip Udin mengatakan pihaknya telah mencatat per 30 Agustus 2022 kasus demam berdara denghi atau DBD sebanyak 60 orang yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Muarocambi. Pemerintah meminta masyarakat tetap waspada ancaman DBD ditambah lagi cuaca yang tidak menentu saat ini. Sampai 30 Agustus, diperlapoh kasus DBD di Muarocambi ada 60 kasus dengan sebaran kecamatan terbanyak, Cenggila Rokotang ada 16 kasus, Sungai Barhar 9 kasus, dan Sungai Gelam 9 kasus. Selebihnya seluruh kecamatan memberikan kontribusi. Sementara untuk penyebaran di wilayah Kabupaten Muarocambi, banyak terdapat di wilayah kecamatan Jeluko, yaitu sebanyak 16 kasus. Kecamatan Sungai Barhar 9 kasus, dan Sungai Gelam juga terdapat 9 kasus. Pihaknya menghimbau masyarakat tetap menjaga kebersihan dan jaga pola hidup sehat. Topia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.